oh ini pas banget ya untuk saya tadi kepikiran saya mau buka pakai apa gitu bingung kan bingung ini referensi BOTP dan juga Tara Squad di rumah ini untuk buka-buka ya ringan dulu bisa ya saya langsung makan nasi gitu oh nggak langsung makan nasi nggak saya lauknya dulu nasinya belakangan ngicil gitu ya hari ini sudah ada Kak Fira disini Kak Fira apa kabar baik-baik dong ya dari Dimsam Pelangi Dimsam Pelangi Oke boleh diceritain nih awal mula Dimsam Pelangi tinggi silahkan gimana awalnya pas pandemi ya Kak aku bikin usaha ini jadi pas tahun 2020 bulan Maret kurang lebih awal banget iya bener emang berawalnya sih karena suka oke karena suka banget sama Dimsam jadi yaudah coba aja bikin gitu kan Alhamdulillah diterima sama lingkungan terus juga sama aku jualnya juga ke tetangga terus ke saudara terus ke kantor suami juga sama ke kantor sepupu kayak gitu aja sih awalnya dari situ dari mulut ke mulut ke mulut bener oke berawal dari suka Dimsam ini resepnya dapat dari mana aku resepnya dapat dari sepupu sih Oh sepupu jadi kita bikin bareng-bareng pada saat itu tapi aku yang lebih ngedalemin Oh kayak gitu jadi dari awalnya tuh ada acara di di ulang tahun ayah disitu aku udah mulai bikin terus pada suka ya disitu aku udah mulai jualan juga berarti pas ulang tahun ayah itu pertama kalian membuat Dimsam dengan konsep pelangi ini bener dinamakan pelangi karena warna-warni di bagian kulitnya oh oh iya 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 makanya namanya pelangi gitu ya ini ada berapa topping sebenarnya ada yang jamur itu cuma karena lagi kosong jadi cuma ada udang krep stick sama wortel ayam wortel ayam wortel ayam wortel tadi ada jamur cuman lagi nggak bawa oke Dimsam pelangi saya baru ngerti pelangi yang warna-warni eh pelangi saya baru ngerti Dimsam yang pelangi warna-warni unik jadi Dimsam yang pelangi gimana tuh Dimsam yang pelangi ini warna-warni kenapa kamu bikinnya warna-warni tuh Kak Fira biar beda aja sih Kak sama lebih menarik aja Oh gitu jadi penandanya kalau yang udang warnanya merah kalau nggak juga sih nggak juga sih yang penting dari atasnya aja toppingnya Oh warnanya campur-campur gitu berarti sesuai mood ya sesuai mood ya boleh seperti ini nih pemirsa nih jadi yang disebut pelangi tuh yang si kulit-kulitnya ini kulitnya ini dan di beberapa varian ini menggunakan topinya kayak ini krep stick dan ini si wortel ini si udangnya dan ini sih sausnya sausnya buat sendiri juga sausnya buat sendiri sendiri kalau untuk kulit Dimsamnya juga bikin sendiri kan ada ya yang beli udah jadi gitu itu bikin sendiri bikin sendiri prosesnya gimana sih proses mau Dimsamnya kepo banget loh kalau proses bikin cuma ayam kalau aku lebih ke ayam ya ketungnya sedikit banget terus pertama kan ayamnya di blender dulu dihaluskan terus dicampur ini nggak pakai tulang ya nggak pakai rusak gue belinya yang filet filet paha ya karena kalau paha itu lebih umpuk kalau dada kenapa emang kurang suka aja gitu maksudnya agak keras gitu teksturnya beda oke berarti di blender terus dicampurin udang kalau yang mau pakai udang kan ada juga customer yang minta nggak mau pakai udang jadi aku bikin dua adonan gitu terus pakein tepung tapioca terus pakein saus tiram dicampur semuanya ada ayamnya ya semua ayam murni Oh jadi tepungnya cuman sedikit aja mau yang udang mau yang krep stick itu semua ada ayamnya ayam semua itu lebih ke ayam oke ini kalau untuk packagingnya macam-macam ternyata ya ada yang seperti ini tergantung sih soalnya kan aku per pitch ya jualannya oh per pitch satu packaging ngisi berapa yang beda-beda ada yang ngisi 10 ada yang ngisi 8 ada yang ngisi 6 oh paling kecil 6 ada gitu beli 1 nggak sih aku pakai plastik oke ini emang kamu ada basic belajar masak atau otodidak otodidak sama sekali nggak pernah belajar masak pokoknya pas semenjak pindah baru aku belajar sedikit-sedikit termasuk di misam ini gitu oke ini kamu berani untuk dengan kamu kan gue tanya belum pernah belajar masak atau apa berani jual di maksudnya dijual ke tetangga saudara ke halayah gitu terus lama-lama membesar tuh gimana ceritanya Kak? dari mulut ke mulut jadi kayak aku pas diulang tahun ayah itu aku bagiin nih aku bagiin ke tetangga aku terus ke saudara-saudara mereka terima dan kemudian besok-besoknya aku jual mereka ada yang pesen juga ada yang pesen 50 pitch ada yang pesen ya aku jadi intinya sih buka PO disitu Kak oh buka PO ya iya aku buka PO gitu terus jadi nerima pesanan yang banyak dulu baru aku bikin kayak gitu oh iya sih jadi nggak nggak soalnya mau coba Frozen pun masih belum berani oh beda emang ya iya jadi dia kan harus harus bener-bener dari kulkas ya jadi kalau dikeluarin harus ada di tempat dingin juga kan repot ya jadi belum belum berani aku untuk Frozen berarti Frozen emang belum ada belum ada baru mau coba sih kalau beli udah siap makan siap matang jadi fresh aku bikinnya fresh oke ini masih ngebul tadi iya bener masih ngebul masih anget dan di daerah kamu juga kamu ikut UMKM disana ya? iya aku ikut UMKM di daerah Bojong di daerah Bojong di daerah Bojong dan dari pelajaran yang saya dapat ada di Bojong itu ternyata UMKM disupport sama pemerintah setempat iya gimana kalau kita undang pemerintahnya aja kan pernah kan sih iya oh iya iya ini kita ada videonya nih panjang jauh jadi emang kalau daerah sana disupport gitu makanya kita sering banget sama orang Bojong iya bener nih keren itu UMKM itu menurut kamu apa namanya membantu kamu juga gak sih? sangat membantu sekali kemarin juga banyak pameran-pameran aku suka ikut sih salah satu pameran setiap minggu atau gimana? tergantung sih kalau lagi ada kemarin kebetulan dari tim disebutin atau enggak ya? apa? tim padi kayak gitu boleh terus saya ikut jadi dia ngasih penyuluhan aja sih oh enak ya di support iya jadi mereka menyediain tempatnya apalagi sekarang kan bulan kuasa kan? iya bener iya bener di darah mana Bojongnya lebih spesifik Bojong gak ada di yang si Bazar ini yang tiap itu kemarin kemarin kebetulan di Bilabong oh Bilabong aku ikut di situ oh iya saya juga gak tau sih hahaha tau merdibong 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 sabuk-sabuk ini terdekat ada event lagi gak kamu? belum sih oh belum nah sekarang kan lagi puasa nih kamu buka offline juga gak sih? oh iya iya ini aja tadi bikin status ini banyak yang nanyain kirain oh gitu iya soalnya emang Alhamdulillah sih peminatnya banyak ini ready stock atau pre-order? pre-order Hamin berapa? Hamin 3 Hamin 3 Hamin 3 Cuman dia sekarang buka offline juga karena lagi puasa oh oke 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 nah kalau online nya dimana tuh Bec? ah instagram nya dimana? ada apa dimsampelangi at underscore underscore homet oke dimsampelangi underscore homet dan itu juga ada nomor order nya ada disini dan ini pre-order 3 Hamin 3 Hamin 3 Hamin 3 udah kepikiran belum tapi kalau nanti ada yang mau aku bikinin oke ini bisa tahan berapa lama sih? iya kalau di rumah ya maksudnya nggak frozen gitu ya suhu ruang aku sampai besok pun masih bisa oh bisa iya pernah dicoba soalnya kayak gitu oh tapi kalau mau masuk kulkas juga bisa tiga hari insya Allah jadi langsung di angkatin lagi iya emang benar kayaknya kalau di kantor kita jadi beku deh dingin banget ini apa namanya pas banget kalau untuk yang misalkan buka puasa tuh nggak langsung makan berat iya bener dimsampelangi dimsampelangi ada merah kuning hijau di langit yang biru langsung aja di order di bawah sini ini ada nomor order aja ada nomor teleponnya dan ingat ini Hamin 3 untuk pempesanannya ya bener ya seperti itu semuanya terimakasih untuk ball viral terimakasih 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 semoga makin nambah ya amin 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 iya bener rasa daging iya bener iya rasa daging ini kayaknya kurang anget saya angetin dulu silahkan seteril 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 boleh semuanya buat disini waduh keluar lagi kata-kata jahit itu apa begini baiklah mas katanya mau angetin dulu ya saya angetin dulu ya silahkan jadi jangan mantap di selamat menikmati